Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi Kalau kita coba Klasifikasi ya Complication during PCR itu sebenarnya ada Tiga kelompok besar Yaitu cardiac related, vascular related Dan adverse Yang akan kita bahas sore ini Adalah yang cardiac related Nanti yang lain mungkin pada sesi yang lain Jadi kalau kita lihat Kelompok cardiac related Itu sebenarnya ada tiga kelompok besar Yaitu abrupt facial closure Kemudian coronary perforation Kemudian juga retained equipment Dan retained equipment itu juga Ada seperti Buried entrapment dan yang lain-lain Sebenarnya Saya bersyukur ya Karena selama ini saya sudah mengalami Semua komplikasi Dan saya sudah coba Bukukan Ini bukunya Balik ya Ya ini adalah komplikasi Pada intervensi coronary perkutan Jadi kalau mungkin ada Velo Mau pesen boleh nanti ke Velo Serapaya Jadi ini akan saya tampilkan Berdasarkan teori dan pengalaman saya Coba kita mulai dari Abrupt facial closure Kita lihat di sini bahwa Kalau kita punya pasien Kemudian melakukan DCI Kemudian tahu-tahu terjadi Abrupt facial closure Kita harus berpikir apa penyebabnya Ada penyebab yang sudah diketahui Ada yang belum diketahui Yang sudah diketahui itu adalah Salah satunya adalah Dissection Intracoronary thrombus formation No reflow Kemudian air embolization Fasor expression Yang tidak diketahui Ya kita harus tahu Bagaimana cara saya tahu Kita harus melakukan Injografi di distal Kalau ternyata hasilnya itu adalah No flow distally Kita pikirkan itu adalah Bagian daripada No reflow Tapi kalau ternyata Flownya normal di distal Pikirkan ada sesuatu di Site of occlusion Kemudian kita cari penyebabnya Baik Yang abrupt closure Fasal ini Saya hanya membahas Tiga saja yang paling besar Yaitu Dissection No reflow Dan air embolism Ini adalah Beberapa tipe Daripada Coronary dissection Ada A, B, C, D, E, F Tipe A dan B Itu Kita consider itu adalah Benign Artinya Bisa saja pada kasus type A Type B Itu kita tidak perlu Melakukan sesuatu Tapi Bagaimana dengan yang Tipe yang lain C, D, E, F C itu seperti ini Kemudian yang Paling kita harus tahu Adalah tipe D dan F Tipe D itu yang kita sebut Sebagai spiral dissection Kemudian Type F ini adalah Yang ada dissection Kemudian Terjadi occlusion Dan itu kita harus aware Tentang Dua tipe ini Nanti kita bahas satu-satu Dan pada tipe C Sampai F ini Kita harus pikirkan Kemungkinan kita harus Memasang stand Untuk mengatasi masalah Dissection tersebut Selain tipe-tipe tersebut Dissection itu bisa Dikelompokkan Sesuai dengan Seberapa dalam Dissectionnya itu Ada yang limited Di intimal saja Jadi Dissectionnya ada di intimal Kemudian dia bisa Meluas sampai medial Kemudian Bisa saja sampai Adventisial Tapi ada satu bagian Yang menurut saya penting Adalah intramural hematone Bisa saja Dissectionnya itu minimal Tapi Dia dimasuki darah Sehingga terjadi hematone Kita harus aware Tentang intramural hematone Seperti misalnya Kalau kita melakukan Stanting Kemudian orangnya chestpin Kemudian kita NGO Ternyata Di distal Daripada stand itu Bentuknya seperti ini Ini bisa Macam-macam penyebabnya Bisa saja itu Vesu spesum Bisa saja plak Plaksif Atau mungkin Intramural hematone Apa yang harus kita lakukan Kalau lihat Injografi seperti ini Kita coba Berikan Paso dilator Kalau dia tidak Kembali Pikirkan ada Plaksif Atau intramural hematone Kalau kita punya I-Foos Itu akan sangat Membantu sekali Apalagi ada UCT Karena melalui I-Foos sama UCT Kita akan bisa melihat True lumen Sama false lumen Yang sudah berisi Darah di sana Dan melalui OCT Keuntungannya adalah Even itu Dissectionnya itu minimal Kita bisa Lihat dengan jelas Melalui OCT Jadi Bisa saja Intramural hematone itu Dengan diseksi yang minimal Kemudian Dimasuk oleh darah Lalu Ini adalah suatu contoh Type spiral diseksi Ini rasanya penting sekali Velo tahu Dalam keadaan dikini Biar kita Rule number one Tidak boleh panik Harus tenang Tapi Sulit untuk tidak Panik ya Kecuali Prof. T Prof. Munawar Prof. Fes Yang sering Mengalami kasus Seperti ini Pasti lebih Tenang Dan tidak panik Karena sering melihat Kasusnya Ada kelompok lain Yang mungkin tidak panik Yaitu Velo yang awal-awal Itu mungkin tidak panik juga Karena mungkin juga Belum tahu Sebenarnya ini Terjadi sesuatu Itu sering Saya alami Terjadi diseksi Spiral Mulai ostial Saya loncat Datang Ternyata Velo-nya tanya Ada apa dok Jadi Ini penting sekali Diketahui Karena ini bisa saja Berimplikasi klinis Yang tidak baik Lalu Apa yang harus Kita lakukan Kalau kita menemukan Gambaran Seperti Diseksi tersebut Ada empat hal Yang kita harus lakukan Dan tidak lakukan Jadi kalau kita Lihat Enjografi seperti itu Tentunya Nanti Gambaran flow-nya Akan lebih Abu-abu Lebih tidak jelas Pikirkan Diseksi Kalau kita berpikir Seperti yang Yang pertama Harus dilakukan Jangan sekali-sekali Melakukan injeksi lagi Kadang-kadang kita Reflek Gambarannya Sudah mulai tidak baik Wah kok Tidak baik Justru diinjek Supaya kelihatan baik Wah kok Tidak baik Diinjek lagi Jadi itu akan Lebih jelas nanti Bukan gambaran Geografinya Tapi Lebih jelas Diseksinya nanti Nah Sekali lagi Ini penting sekali Kalau terlihat Gambaran seperti tadi Jangan sekali-sekali Melakukan Enteredate injection Apalagi Force flu Kemudian kita harus Siap-siap adanya Hemogenic support Kemudian Hal ketiga adalah Hindari Menggunakan Kateder yang Aktif Artinya Pikirkan Jenis daripada Ostealnya Kita cari Guiding yang Paling aman Supaya tidak Deep engagement Ini penting sekali Dan Hal keempat Yang harus kita lakukan Kita harus mencoba Wiring through lumen Tapi ingat Memakai Pakailah wire Yang non-hydrofilic Jangan yang Hydrofilic Kalau kita memakai Hydrofilic Kadang-kadang kita tidak Merasakan retensi Dan bahkan Wire itu bisa saja Sampai Di distal Dari koronari Tanpa kita merasakan Jadi penting sekali Untuk melihat Wirenya itu False atau True lumen Kalau kita punya I-FOS Kita beruntung Lalu bagaimana Kalau kita tidak punya I-FOS Nah itu masalahnya Kalau kita yakin Wirenya itu True lumen Itu sederhana sekali Tentunya Kalau true lumen Segera Atasi Disectionnya dengan Memasang Stand disana Kemudian kita lihat Apakah semuanya Covered atau tidak Kalau masih ada Residual Disection Atau bahkan Hematoma Masih ada Kita lihat Timiflownya bagaimana Selama timiflownya itu Bagus Tiga Mungkin kita observe Tapi kalau timiflownya Masih rendah Pikirkan kita Memasang Additional stand Atau Dilakukan Cutting Plun Terutama Kalau kita yakin Bahwa itu Intramural Hematoma Lalu bagaimana Kalau wirenya itu Di false lumen Taunya bagaimana Kita tidak punya EFUS Pikirkan kalau kita Wiring Kemudian ada Retensi Apalagi kita Lihat wirenya Nekuk-nekuk Pikirkan kita Di false lumen Pada saat itu Pada saat itu Ada tiga hal Yang kita lakukan Bisa saja Kita lakukan Conservatis Management Kalau Hemodinamidnya Bagus Flow-nya juga Tidak terlalu Buruk Atau Capage Kemudian yang Kita harus lakukan Sebagai Interventionist Adalah Kalau wire kita Masuk di dalam False lumen Pikirkan untuk Melakukan Retrograde Approach Kemudian Re-entry Dengan stingray Kemudian Atau Kalau tidak punya Dan tidak ada Retrograde Kolateralnya Kita bisa melakukan Wire-based Dissection Re-entry Tapi nanti Mungkin Lebih bagus Kalau kita Bahas Dengan Doktor Munawar Atau yang lainnya Bagaimana Melakukan ini Semua Ini adalah Contoh yang Ortho Coronary Dissection Ada Tiga kelas Di sini Kita lihat Di sini Kalau diseksi Masih di sekitar Osteal Itu masuk Downing kelas 1 Tapi kalau Sudah melebar Sampai aorta Kurang dari 4 cm Masuk Downing kelas 2 Yang kelas 3 Kalau lebih dari 4 cm Kenapa kita harus tahu Karena Ada Konsepensinya Kalau ini sudah Lebih dari 4 cm Pikirkan untuk Melakukan Surgical intervention Kalau kurang dari 4 cm Bisa dilakukan Stenting Ini saya tidak Ingin membahas Lebih jauh Karena nanti Kalau tidak salah Dr. Evan akan Membahas ini Saya cuma ingin tahu Menunjukkan bahwa Ini adalah Tipe Daripada Dunning kelas 2 Kita lihat Itu ada Dissection sampai Aorta Tapi kurang dari 4 cm Lalu harus Diapakan Ini masif Nanti mungkin Dr. Evan yang bisa Lebih jauh Menjelaskan pada Kasusnya Kemudian yang kedua Penyebab Terbesar daripada Abroad Vesor Closure Adalah No Reflow Tapi ini Saya juga tidak Berbanding lebar Karena kemarin Dr. Nubri Sudah membahas Tapi Sekedar Saya mengingatkan Untuk Mencegah Terjadinya Corona No Reflow Pikirkan Kalau itu Pasiennya adalah Primary PCI Usahakan Secepat mungkin Dilakukan Jodgo Belum Time Semakin panjang Kemungkinan No Reflow Lebih besar Kemudian Yang lain Adalah Atasi Tensinya Dengan baik Atasi Gulanya Dengan baik Regulasi Secepatnya Kemudian Jangan lupa Memberikan Hydrostatin Re PCI Kemudian Kalau bisa Dilakukan Suatu Propylaktif Intracoronary Dilator At least Kita memberikan Nitrat Di sana Itu Kalau kita Lakukan Semuanya Tentunya Akan Bisa Mencegah Terjadinya Suatu Coronary Reflow Lalu Apa yang kita Lakukan Kalau kita Punya Pasien dengan No Reflow Kita tahu Bahwa No Reflow Itu bisa terjadi Pada Kasus Primary PCI Bahkan Setelah Dilakukan Tromectomy Atau Dilakukan Standing Bisa Terjadi No Reflow Bahkan Juga Pada Elective Terutama SVG PCI Kemungkinan Terjadi No Reflow Itu sangat Besar Bahkan Itu Setelah Dilakukan Coronary Standing Saya Masih Ingat Betul Waktu Saya Ikut ISC Cukup Lama Filosofi Daripada No Reflow Adalah No Reflow No Flow Itu artinya No Way Out Kalau Slow Artinya Less Way Out Jadi Kalau kita Tahu Bahwa Terjadi No Reflow Pikirkan Memang Tidak Tidak Jalan Keluar Aliran Darah Untuk Tahu Itu Kita Perlu IFUS Untuk Mengetahui Penyebabnya Tapi Bagaimana Kalau kita Tidak Punya IFUS Kita Cukup Memasukkan Micro Categor Distal Daripada Satellition Atau Dengan Menggunakan Chrombus Aspiration Categor Tujuannya Mikrovaskuler Ada Dua Dan Cepat Itu Rata-Rata Dengan Cara Masalah No Reflow Akan Teratasi Itu Tentang No Reflow Lalu Bagaimana Dengan Air Embulism Ini Adalah Saya Merasa Perlu Sekali Menjelaskan Air Embulism Kelihatannya Karena Simple Sekali Tapi Itu Bisa Berdampak Sangat Luar Biasa Ini Salah Satu Contoh Kasus Yang Saya Lakukan Kira-kira Hampir Satu Tahun Yang Lalu Saya Masih Ingat Ada Salah Satu Dokter Ingin Jadi Velo Kemudian Datang Dok Saya Boleh Nggak Jadi Second Operator Velo Oke Boleh Dia Melakukan Second Operator Dengan Melakukan Injeksi Apa Yang Dilakukan Ternyata Dia Lupa Melihat Spad Padahal Masih Banyak Udara Kemudian Dia Injek Kita Lihat Ini Banyak Sekali Air Embulism Di Apa Yang Terjadi Beberapa Detik Jadi Seperti Ini Nggak Ada Flow Dan Itu Circumflex Dan LAD Itu Sama Sekali Tidak Ada Flow Kemudian Pasien Menjadi VF Menjadi Cardiac Rise Apa Yang Kita Lakukan Seperti Ini Kita Memperbaiki Flow-nya Dulu Apakah VF-nya Dulu Ya Tentunya Dua-duanya Harus Dilakukan Bersamaan Dalam Keadaan Gini Minta Seseorang Untuk Mengatasi Kajia Karesnya Operator Tetap Menjalankan Tugasnya Supaya Apa Yang Harus Dilakukan Supaya Air Embulism Itu Segera Teratasi Bagaimana Cara Mengatasi Air Embulism Seperti Ini Sebenarnya Ada Dua Cara Pertama Berikan Oksigen Tentunya Siapkan Indotrope Pikirkan IPP Kemudian Berikan Intracoronary Fasodilator Kemudian Ada Modalitas Terapi Yang Standar Sesuai Guideline Yaitu Melakukan Aspirasi Dengan Katedral Aspiration Atau Di Wiring Atau Di Balon Aja Tujuannya Supaya Embuli Udaranya Menjadi Pecah Sehingga Flow-nya Akan Lebih Baik Tapi Bagaimana Dengan Kasus Ini LC LAD-nya Semuanya Tertutup Kalau Kita Pakai Aspiration Waktunya Akan Banyak Terbuang Memasukkan Wire Juga Akan Banyak Terbuang Yang Terpikir Pada Saat Itu Bagaimana Caranya Udara Yang Terjerat Di Pemuluh Daerah Itu Segera Hilang Pada Waktu Itu Saya Spontan Saja Berpikir Untuk Melakukan Injection Selain Secara Forceful Tujuannya Adalah Supaya Udara Yang Terjerat Segera Keluar Daripada Arterio Sistem Arterio Penul Dan Sistem Penal Ternyata Dengan Jara Itu Hasilnya Sangat Baik Kemudian Akhirnya Pasien Itu Teratasi Dengan Baik Nah Itu Tadi Tentang Brough Facial Closure Bagaimana Kelompok Kedua Tentang Coronary Perforation Ini Adalah Tipe Tipe Coronary Perforation Tipe 1, 2, 3, 4, 5 Kalau Yang Tipe 1, 2 Itu Tidak Ada Extrapasasi Sedangkan Tipe 3, 4, 5 Sudah Ada Extrapasasi Dalam Keadaan Ini Kita Pikirkan Kepungkinan Orangnya Sang Bonit Bedanya 3 Sama 5 Adalah Kalau Ini Bebas Di Epikardial Kalau Yang 5 Adalah Di N Artery Sedangkan Ini Yang Tipe 4 Adalah Masuk Dalam Kapum Kadiat Bisa Masuk LV LV Atau Yang Paling Sering LV DRV Yang Paling Sering Nah Apa yang harus kita lakukan Kalau mempunyai Kasis Perforation Kita tergantung Tipenya Cara Mengatasinya Ini adalah Contoh Tipe 1 Kita Lihat Di Sini Area Sini Semacam Ada Kumbah Kecil Sekali Itu Taguan Sedangkan Yang Type 2 Ini Baru Kira-kira Satu Minggu Atau Dua Minggu Yang Lalu Kita Bikin Perforasinya Ini Adalah Tipe 2 Kita Lihat Ada Jet Di Sana Tapi Ada Staining Di Sana Belum Sampai Extra Fasasi Itu Type 2 Sedangkan Type 3 Seperti Ini Ini Banyak Sekali Kita Ngalami Kasus Seperti Ini Yang Type 3 Apa Yang harus Kita Lakukan Kalau Mempunyai Coronary Perforation Type 1 Type 2 Type 1 Itu Prinsipnya Adalah Sama Dengan Type 2 Cuma Kalau Type 2 Kita Pikirkan Kemungkinan Melakukan Pericardiosynthesis Dan Memasang Cover Stand Pada Type 1 Biasanya Kita Tidak Perlu Sampai Pericardiosynthesis Sampai Memasang Cover Stand Sedangkan Type 2 Kita Lihat Unstable Atau Stable Begitu Unstable Kita Harus Mikir Teman-teman Yang Lain Surgeon Anastasi Atau Evo Imager Kemudian Pikirkan Cardiopersentase Kemudian Lakukan Inflated Balloon With No Pressure Waktunya Cukup Lama Bisa Sampai 5 Menit Kadang-kadang Saya Bisa Melakukan Lebih Dari Tergantung Dari Hemodinamik Atau Respon Daripada Pasiennya Tetapi Kalau Tidak Berhasil Pikirkan Kalau Hemodinamik Terutama Memburuk Kita Pikirkan Untuk Management Type 3 Nanti Di Sini Tapi Kalau Misalnya Stable Kemudian Inflate Kemudian Baik Kalau Tidak Baik Pun Kita Pikirkan Memasang Cover Stand Bagaimana Dengan Tipe Tiga Tipe Tiga Biasanya Hemodinamik Tidak Stabil Kita Panggil Teman-teman Kemudian Pikirkan Untuk Melakukan Cardio Pericardition Tesis Kemudian Pikirkan Untuk Memasang Cover Stand Bagaimana Memasangnya Nanti Saya Jelaskan Hasilnya Bagaimana Kalau Ternyata Dengan Memasang Cover Stand Shield Ya Sudah Selesai Tapi Bagaimana Kalau Fail Ternyata Masih Setelah Dipasang Cover Masih Ada Perforasi Ada Dua Kemungkinan Di sana Mungkin Under Inflated Atau Tidak Pas Di Daerah Perforasinya Kadang-kadang Kita Perlu Memasang Second Stand Di sana Bisa Jajah Setelah Dipasang Cover Stand Timmy Flownya Malah Null Ya Ini Kita Sebut Sebagai No Flow Pikirkan Ada Kemungkinan Yang Lain Seperti Dissection Dan Lain Seperti Yang Algoritum Daripada Dissection Pikirkan Juga Mungkin Spesion Ini Yang Tab 2 Tab 3 Nah Ini Yang Menarik Belou Sekalian Kalau Kita Munyak Kasus Dengan Tab 3 Biasanya Mancur Kemudian Cepat Sekali Dia Menjadi Tampun Padahal Dia Perlu Di Cover Stand Dia Perlu Di Ballon Perfusion Di sana Apa Yang Dilakukan Ada Teknik Namanya Double Guide Catheter Technique Pertama Di Ballon Dulu Di Tempat Perfusion Nah Sehingga Kita Punya Waktu Sambil Menunggu Kita Memasukkan Guiding Yang Lain Yang B Ini Masukkan Wire Lalu Bagaimana Merobos Ballon Ya Ballon Di Kempesin Dulu Sebentar Kemudian Wire Supaya Masuk Begitu Sudah Masuk Dikembangkan Lagi Di sana Kemudian Kita Masukkan Cover Stand Di sini Gimana Masukkannya Seperti Tadi Ballon Dikempeskin Dulu Sebentar Cover Stand Ditaruk Di Daerah Set Of Perforation Ballon Ditarik Baru Dipasang Ini Saya Pikir Teknik Ini Sangat Bagus Tujuannya Adalah Supaya Tidak Kedahaluan Terjadinya Tampunit Sehingga Kita Tidak Bisa Melakukan Sesuatu Jadi Ballon Dulu Kemudian Lakukan Double Guide Kated Teknik Lalu Bagaimana Kalau Tipe 4 Tipe 4 Itu Kelihatannya Merakutkan Jadi Begitu Perforate Dia Kelihatannya Hitamnya Buahnya Sekali Padahal Dia Masuk Dalam Kabum Daripada Jantung Bisa Jadi Di Right Ventricer Atau Left Ventricer Atau Di Tempat Yang Lain Atrium Tergantung Kalau Dia Hemodinam Tidak Stabil Sekali Lagi Kita Butuh Teman Lakukan Tetap Yang Pertama Melakukan Inflate Balloon With Low Pressure Kemudian Identifikasi Dia Masuk Dimana Lalu Kita Lihat Kalau Misalnya Perforasinya Masuk Di Low Pressure Carded Chamber Dan Membuat Suatu Iskemia Kita Harus Pikirkan Untuk Pemasang Cover Stand Kenapa Bayangkan Kalau Misalnya Masuk Di Ruang Jantung Yang Pressure Sangat Rendah Kalau Pressure Rendah Kita Tahu Bahwa Darah Itu Mengalir Dari Pressure Tinggi Terendah Sehingga Perforasinya Akan Mudah Mengalir Ke Daerah Tersebut Sehingga Ada Efek Seperti Steel Akan Terjadi Iskemia Pada Saat Itu Kita Pikirkan Untuk Memasang Cover Stand Nah Yang Paling Menarik Adalah Tipe 5 Mungkin Akan Kita Bahas Nanti Banyak Adalah Disini Karena Tipe 5 Itu Adalah Di NR3 Ini Paling Sering Kita Melakukan CTO Kita Pikir Sudah Masuk Ternyata Salah Di Cabangnya Apa Yang Kita Lakukan Di Sana Tetap Dilakukan Balon Inebration Lama Kita Lihat Hasilnya Kalau Ternyata Gagal Masih Ada Perforasi Kita Pikirkan Reverse Heparin Dengan Heparin Heparin Di Reverse Dengan Memasang Protamin Kemudian Pikirkan Untuk Memasang Cover Stand Tapi Memasangnya Di Epikardial Pas Di Perjabangan Kalau Itu Dipasang Cover Stand Tentunya Tidak Ada Aliran Darah Kejabang Sehingga Teratasi Tapi Kalau Kita Melakukan Lebih Baik Di Daerah Set Perforation Kita Bisa Melakukan Banyak Hal Ini Yang Menarik Kita Bisa Memberikan Trombin Intramikrokatheter Kita Bisa Memasang Coil Fat Atau Mikropartikel Yang Lain Nah Kemudian Kita Lihat Hasilnya Kalau Hasilnya Tidak Baik Kita Pikirkan Untuk Yang Nomor 2 Memasang Cover Di 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 Daerah Perjabangan Ini Adalah Beberapa Contoh Saya Pikir Saya Sudah Mengalami Banyak Sekali Tentang Yang Type Pipe Ini Ini Adalah Contoh Yang Klasik Kalau Ada Enhull Perforation Kita Lihat Di Ada Perforasi Di Bukara Balik Orang Ini Datang Karena Tampunit Kita Bisa Memasang Coil Di Di Pas Ujung Ini Biasanya Kalau Terpasang Hasilnya Akan Baik Ini Adalah Hasilnya Pertanyaannya Adalah Kalau Kita Tidak Punya Coil Bagaimana Kita Tidak Punya Fat Belum Tahu Caranya Kita Tidak Punya Trombin Ada Sesuatu Yang Tidak Ada Di Guideline Ini Salah Satu Contohnya Ada Perforasi Di Enhole En Artery Lakukan Yang PPD Saya Teratar Saya Masih Ingat Membuat Animasi Kalau Ada En Artery Perforation Masang Misuk Arketator Kemudian Sedot Dengan Shiring Tujuannya Adalah Memberikan Tekanan Negatif Dengan Cara Itu Dia Akan Faso Konfriksi Kemudian Akan Akan Teratasi Tentunya Kalau Dia Faso Konfriksi Ini Paling Sederhana Di Isap Tekanan Negatif Dia Akan Faso Konfriksi Kemudian Teratasi Ada Cara Lain Prinsipnya Adalah Kalau En Artery Perforation Sumbat Dengan Apapun Dengan Fet Rombin Atau Yang Lain Tapi Kalau Tidak Ada Semuanya Bagaimana Ada Suatu Kondisi Yang Saya Waktu Itu Tidak Bisa Berpikir Karena Tidak Ada Semuanya Akhirnya Terpaksa Saya Pasang Dengan Stand Bermetal Untuk Hanya Supaya Mengatasi Ini Ada Perforasi Di Di Diakonal Kemudian Perforasi Apa yang saya Lakukan Masukkan Bermetal Setengah Diploi Kemudian Asal Balonnya Bisa Ditarik Balonnya Dikembangkan Supaya Bisa Mendorong Taruh Sejauh Mungkin Ternyata Ini Berhasil Dilakukan Ini Tidak Ada Di Guideline Tapi Kalau Terpaksa Silahkan Dilakukan Tapi Jangan Menjadi Pilihan Yang Pertama Nah Ini Saya Pikir Harus Kita Fahami Caranya Karena Ternyata Fat Embolison Itu Tidak Terlalu Sulit Kita Lihat Yang Pertama Ini Hanya Memanginkan Hidokain Kemudian Dibuat Luka Kemudian Diambil Fat Ya Keliatannya Sedera Anak Kali Kalau Kita Tidak Panik Pasti Bisa Melakukan Nah Itu Fat Diambil Paling Kecil Dicuci Pakai Salin Kemudian Dimasukkan Di Dalam Keteternya Kemudian Disemprot Kemudian Didorong Dengan Ini Yang Paling Terakhir Adalah Didorong Dengan Keteternya Dan Deliver Melalui Mikroketeternya Ini Saya pikir Dokter Murawar Yang Paling Banyak Saya Punya Slide Khusus Ini Itu Yang Dikerjakan Dokter Murawar Tapi Karena Ini Video Lebih Jelas Ini Yang Saya Pakai Baik Lalu Bagaimana Dengan Coronary Kok Ketutup Coronary Misalnya Ada Fraktur Daripada Wire Atau Balot Langsung Sini Ini Wire Sering Kali Kita Melakukan Before Casio Stencing Kemudian Wire Kita Kejepit Di Sana Lalu Kita Coba Untuk Menarik Ternyata Tidak Bisa Kita Tarik Force Pull Sehingga Putus Wire Apa Yang Kita Lakukan Kalau Ada Kondisi Seperti Ini Pastikan Wire Tertahan Di Dalam Stand Atau Tidak Atau Dia Free Gerakannya Kalau Dia Tertahan Di Dalam Stand Masalahnya Akan Lebih Mudah Kalau Itu Kecil Aja Kemudian Ada Tersisa Sedikit Kadang-kadang Konservatif Aja Tidak Apa Tapi Kalau Kalau Yang Yang Banyak Banyak Kita Perkirakan Untuk Melakukan Additional Stand Kita Lihat Yang Kodak-kodak Kodak-kodak Kuning Itu Adalah Maybe Valid Option Sebagai Alternatif Yang Kodak-kodak Ijel Yang Harus Kita Lakukan Lalu Masalahnya Bagaimana Kalau Ternyata Itu Free Gerakannya Itu Free Tidak Tertahan Stain Kita Harus Melakukan Wire Removal Dengan Microsnare Atau Multiple Wire Nanti Kita Bahas Di Waktu Diskusi Tujuannya Supaya Menarik Kalau Tidak Berhasil Tidak Lihat Bisa Kita Melakukan Konservatif Panggil Teman Surgeon Atau Difiksasi Dengan Stand Sekalian Atau Kita Pikirkan Melakukan Jatuh Konservatif Lalu Bagaimana Kalau Balonnya Patah Karena Balonnya Intrip Tidak Bisa Ditarik Kita Paksa Patah Itu Tergantung Kalau Misalnya Balonnya Itu Masih Di Dalam Patheter Itu Enak Tinggal Masukkan Balon Lagi Di Inflate Sehingga Bagian Balon Kejepit Baru Kita Tarik Itu Dari Sini Tapi Kalau Misalnya Bagian Yang Patah Itu Di Luar Guiding Ada Berapa Kita Lakukan Bisa Snaring Kalau Kita Menyerah Kita Panggil Teman Kita Surgeon Kemudian Ini Kalau Di Aorta Kalau Di Koronari Arta Di Usahakan Kita Sener Semuanya Kalau Menyerah Jangan Sampai Kita Tidak Melakukan Apa-apa Harus Pura-pura Tidak Tahu Kemudian Kita Melakukan Konservatif Approach Karena Yang Merah Ini Adalah Yang Harus Di Kita Melakukan Yang Kotak Ijo Dan Kotak Kuning Kemudian Bagaimana Kalau Misalnya Balonya Trap Dan Tidak Bisa Dikempeskan Ini Saya Juga Punya Kasus Disini Kita Lihat Yang Kotak Dibiarkan Pasti Mati Orang Kemudian Jangan Melakukan Puncture Dengan CTO Wire Ini Masalahnya Ini Dilarang Merah Yang Boleh Dilakukan Ditarik Forceful Atau Ditusuk Tetapi Memakai Guiding Extension Kemudian Diledakkan Sekali Dipecah Sekali Dengan High Pressure Begitu Dia Pecah Mungkin Akan Bisa Ditarik Tetapi Saya Merasa Berdosa Sekali Karena Pada Saat Saya Punya Kasus Seperti Ini Saya Belum Punya Guideline Ini Dan Sehingga Saya Melakukan Dengan Puncture With CTO Guide Wire Ini Adalah Satu Contoh Kasus Ini Balonnya Bisa Ngempes Akhirnya Ditusuk Dengan CTO Wire Meskipun Itu Tidak Boleh Karena Saya Tidak 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 Boleh Tidak Berhasil Tapi Tetap Masalahnya Balonnya Tidak Bisa Ditarik Artinya Mengalami Balon Interactive Apa yang kita Lakukan Bisa Kita Memasukkan Snaring Di Dalam Balon Itu Dorong Sampai Di Daerah Balonnya Sedekat Mungkin Kemudian Kita Tarik Itu Berhasil Dengan Baik Tapi Harus Punya Alatnya Atau Dengan Cara Lain Yaitu Kalau Ini Balonnya Tidak Bisa Ditarik Masukkan Wire Lain Masukkan Balon Yang Lain Yang Kecil Kemudian Dikembangkan Kemudian Ditarik Bersama Sama Dengan Cara Ini Akan Bisa Berhasil Nah Ini Balon Yang Rusak Itu Kemudian Bagaimana Kalau Entrip Itu Sudah Ada Contohnya Yaitu Taruh Wire Yang Lain Balon Yang Lain Kemudian Inflate Kemudian Tarik Ini salah satu Contoh Kasus Saya Ini Balon Saya Tarik Paksa Lihat Ini Markernya Berpindah Jauh Satu Disini Satunya Disana Apa Yang Dilakukan Waktu Itu Saya Memasukkan Balon Sejauh Mungkin Kemudian Kita Tarik Bersama Sama Ini Balonnya Bisa Berjauhan Posisinya Sudah Molor Lalu Ada yang Lagi Mungkin Slide Dua Terakhir Bagaimana Kalau Kita Melakukan Suatu Rotabilization Kemudian Bornya Macet Disana Apa Yang Dilakukan Kita Coba Mengambilnya Dengan Jarak Apa Kita Lihat Ini Gambar Ini Jadi Ini Kita Masukkan Guiding Extension Sejauh Mungkin Bagaimana Caranya Memasukkan Guiding Extension Yaitu Memasukkan Balon Dulu Balonnya Dikembangkan Kemudian Ditarik Sambil Dikempeskan Otomatis Guiding Extension Akan 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 Maju Mendekat Tidurnya Begitu Dekat Kita Tarik Bersama Sama Yang Terakhir Adalah Device Retained Device Adalah Masalah Embully Saya Tidak Punya Kasus Yang Baik Cuma Ini Saya Melakukan Suatu Coiling Pada FP Vistula Pada RCA Tapi Pada Set Itu Mungkin Pengalaman Saya Belum Banyak Sehingga Saya Tidak Bisa Menempatkan Coil Baik Atau Mungkin Terlalu Panjang Coil Terlalu Besar Sehingga Bagian Distal Approximal Dari Coil Itu Mampirnya Di Lihmin Dalam Kaden Itu Kita Harus Tarik Dengan Menggunakan Staring Dan Ini Macet Lagi Disini Kita Pakai Ballon Entrip Disana Kita Tarik Ini Hasilnya Nah Sudah Yang Terakhir Terima Kasih Dokter Munawar Dan Teman-teman Sekalian Mudah-mudahan Ini Bisa Bermanfaat Untuk Teman-teman Bermanfaat Kade Terima Kade Kade Terima kasih.